Hai guys, Denny Santoso disini. Kali ini saya akan membahas mengenai tipe-tipe tubuh manusia. Biasanya banyak orang mengatakan bahwa, oh si A kok gampang sekali gemuk ya. Kalau saya susah gemuk nih, udah makan apapun tapi kayaknya tidak bisa menambah berat badan. Nah sebelum membahas lebih detail apa yang harus dilakukan, sebenarnya Anda harus mengetahui tipe-tipe tubuh manusia. Nah disini saya jelaskan ada tiga tipe tubuh manusia. Yang pertama adalah ektomorp. Jadi yang paling kiri, ini adalah ektomorp. Dimana biasanya tubuh orang ektomorp itu cenderung kurus. Jadi tinggi, kurus, seperti itulah. Kemudian tipe yang paling kanan ini adalah endomorp. Dimana biasanya tubuh mereka itu gemuk sekali gitu. Jadi kayaknya makan apapun gampang sekali dirupa menjadi lemak. Nah tipe tubuh yang kedua adalah tipe mesomorp. Dimana biasanya tubuh-tubuh ini terlihat cukup ideal, cukup gagah, tidak terlalu kurus, tetapi juga tidak terlalu gemuk. Jadi di tengah-tengah. Biasanya tubuh kita sih tidak akan langsung ke paling kiri atau paling kanan, tetapi biasanya berada di antaranya lah. Ada yang kurus, tetapi ada yang agak gemukan sedikit, jadi tidak pasti. Tapi paling enggak. Dengan tipe-tipe seperti ini, Anda akan jadi tahu bahwa, oh kalau saya memiliki jenis tubuh ektomorp, jangan berpatokan pada semuanya yang dilakukan oleh endomorp. Jadi misalnya, kalau ektomorp banyak makan tetap kurus, ya orang endomorp jangan meniru bahwa, kok enak banget sih dia makan terus tapi tetap kurus, sementara saya enggak. Ya memang tubuhnya berbeda. Nah, sekarang tipe tubuh ini terutama dipengaruhi oleh genetik, jadi keturunan. Yang bisa Anda lakukan bukan mengubah keturunan, tetapi Anda bisa melakukan hal-hal tertentu, yang berbeda dari tiap-tiap tipe tubuh ini. Misalnya, untuk ektomorp, biasanya kurus ini pengen sekali gemuk. Nah, karena tipe tubuh ektomorp itu tidak bisa menyimpan lemak, berarti dia harus meningkatkan otot, untuk menambah masa ototnya, untuk membuat lebih berisi. Sebaliknya, endomorp, di mana tubuhnya cenderung lebih gemuk, biasanya lebih banyak melakukan kardio daripada latihan beban. Jadi, semuanya ada masing-masing beda-beda lah, latihan-latihan dan pola makannya sangat berbeda. Nanti di video-video berikutnya, saya akan membahas lebih detail lagi mengenai latihan atau pola makan apa sih, yang sebaiknya untuk ektomorp atau untuk endomorp. Jadi, dari sini paling enggak Anda sudah mendapat gambaran bahwa tipe tubuh manusia itu seperti ini, nanti pembahasan selanjutnya akan lebih spesifik menuju ke masing-masing tipe. Nah, yang di kanan dua ini tidak saya bahas, necromorp dan xenomorph, karena ini mostly adalah alien, yang saya yakin Anda bukan itu. Oke, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe di bawah ini. Oke guys, see you later. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.